Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai berita wafatnya Ibu Rahmawati Soekarno Putri Saya sebagai pribadi juga ikut berduka cita Atas wafatnya beliau Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT Dan dihapus segala dosanya Dan diberikan kesabaran bagi keluarganya Karena hari-hari ini teman-teman Banyak orang yang cukup terkenal Yang meninggal dunia Ada yang karena covid misalnya Ada Kimantab Sudarsono Seorang dalang yang cukup populer Ada Mbak Yu juga begitu Dan ini beritanya lagi adalah Ibu Rahmawati Soekarno Putri yang juga meninggal dunia Nah teman-teman terkait Ibu Rahmawati Soekarno Putri Ada kenangan yang kita bisa review kembali Terkait politik Kemudian cara pandang Ibu Fatmawati Yang ini berbeda dengan Ibu Megawati Soekarno Putri Walaupun masih saudara kandung Tetapi perbedaan politik cukup kentara Bahkan antara Megawati dan Ibu Rahmawati ini memang Sulit untuk disatukan dalam satu partai politik Ketika di era Ordo Baru Megawati punya kendaraan politik Yaitu PD Perjuangan Namun Ibu Rahmawati memilih untuk tidak bergabung Dengan partainya Megawati Jadi Ibu Rahmawati malah Cenderung membuat partai baru Yaitu partai pelopor Pada tahun 1999 Ternyata partainya Ibu Rahmawati Yaitu partai pelopor itu tidak masuk Untuk bisa ikut dalam pemilu Kemudian Karir politik Ibu Rahmawati Tidak berhenti sampai disitu teman-teman Kemudian beliau masuk di partai Nasdem Dan di partai Nasdem sebenarnya Juga punya posisi yang cukup bagus Namun karena Ibu Rahmawati ini Banyak mengkritik kepada Pemerintah waktu itu Akhirnya Ibu Rahmawati keluar dari partai Nasdem Dan bergabung dengan Partainya Pak Prabowo Subianto Yaitu partai Gerindra Dan kalau kita ingat teman-teman Perjuangan Ibu Rahmawati ini Ternyata juga cukup luar biasa Ketika di partai Nasdem Kemudian mengkritik pemerintahan Jokowi Di partainya Pak Prabowo Juga mengkritik Waktu itu adalah pemerintahan Pak Jokowi juga Jadi begitu vokal Yaitu Ibu Rahmawati Bahkan Ada tulisan dari Ibu Rahmawati itu Mengenai 12 dosa politik dari Megawati Jadi secara platform politik Ibu Rahmawati ini Berbeda dengan Cara pandang, cara politik dari Megawati Walaupun itu satu kandung Nah apa perbedaan yang menyolok antara Megawati dan Ibu Rahmawati teman-teman Coba kita lihat beritanya Ini kita baca berita teman-teman Dari Kumparan News Antara Rahmawati, Sukarno Putri, dan Megawati Jadi antara keduanya Apa perbedaan teman-teman Politikus Partai Gerindra Rahmawati Sukarno Putri Mengempus napas terakhir Sabtu 3 Juli 2021 pagi Saudara kandung Presiden kelima RI Megawati Sukarno Putri Itu wafat Di RSPAD Gadot Subroto Meninggalnya Rahmawati Membawa duka yang mendalam Bagi Gerindra Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad Menyebut Rahmawati adalah sosok ibu yang diteladani di partainya Kami keluarga besar Partai Gerindra Merasa sangat kehilangan yang mendalam Kami mintakan kepada seluruh rakyat Indonesia Untuk mendoakan semoga Alamarhumah Husnul Khotimah Dan mohon dimaafkan segala kekilafannya Jelasnya kepada Gumparan Itu pernyataan yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Yaitu merasa kehilangan sosok ibu Rahmawati Sukarno Putri Karena beliau menjadi sosok ibu di partai Gerindra Jadi tempat dari teman-teman partai Gerindra itu curhat kepada ibu Rahmawati Kemudian memberikan solusi Ini adalah salah satu keakrapan tersendiri ibu Rahmawati di partai Gerindra Sehingga atas wafatnya ibu Rahmawati tentu Partai Gerindra sangat kehilangan sosok ibu Seperti ibu Rahmawati Sukarno Putri Rahmawati adalah anak ketiga dari lima bersaudara Atas pernikahan proklamator Insinyur Sukarno dan Fatmawati Beliau lahir di Jakarta 27 September 1950 Dengan nama lengkap Dia Pramana Rahmawati Sukarno Putri Semasa hidup Rahmawati memang memiliki minat di dunia politik dan hukum Seperti kakaknya Ia pernah menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Universitas Bung Karno yang ia didikan Dalam dunia politik Rahmawati pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2007-2009 Ia juga bergabung ke Partai Gerindra Sejak 2015 Dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Sikap politik Rahmawati memang dikenal berbeda Dan bersebarangan dengan sosok kakaknya Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri Saat resim Presiden Suharto runtuh pada 1998 Ia lebih mendirikan Partai sendiri Ketimbang bergabung dengan Megawati Yang berjuang di PDIP Rahmawati mendirikan Partai Pelopor Sekaligus sebagai Ketua Umumnya Setelah partainya tidak lolos Bambilu 1999 Rahmawati terus memperjuangkan Suara rakyat tanpa menjadi anggota DPR Pada 2012 Ia bergabung dengan Partai Nasdem Dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Namun ia dipecat Partai Nasdem Akibat kritik pedas Kepada Jokowi Jadi karena Mengkritik cukup tajam kepada Jokowi Akhirnya Ibu Rahmawati dipecat Kalau bahasa saya tadi adalah mengundurkan diri Tapi mungkin Ya bisa mungkin karena dipecat Karena mengkritik keras kepada Presiden Jokowi Usai dari Partai Nasdem Rahmawati bergabung dengan Gerindra Tahun 2015 Dan dilantik sebagai Ketua Bidang Ideologi Partai Gerindra oleh Prabowo Subianto Dalam Pilpres 2019 lalu Rahmawati secara tegas berbeda pandangan politik Dengan Megawati yang mendukung Jokowi Ma'ruf Amin Sementara Rahmawati bersama Gerindra mendukung Prabowo Sandiaga Uno Perseteruan Megawati-Rahmawati memang kerap memanas Pada 2018 Ia pernah menyinggung peran Megawati Dalam kasus BLBI saat masih menjabat Presiden Jadi kasus BLBI ini diungkap oleh Ibu Rahmawati Menurutnya saat menjabat sebagai Presiden Megawati seharusnya juga ikut diperiksa Atas penerbitan instruksi Presiden nomor 18 tahun 2002 Yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Lunas SKL BLBI Menurut saya bukan Safrudin Tumenggung Yang harus diperiksa Tapi bonggolnya itu siapa yang memberikan kebijakan Inpres Nomor 18 tahun 2002 Itu pada waktu Presiden Megawati Kata Rahmawati dalam dialog kebangsaan 2019 Presiden Harapan Rakyat Di restoran Raten Bahari Jakarta Selatan Jumat 20 April 2018 Rahmawati menyebut kasus ini tak bisa dimaafkan Karena membuat masyarakat menderita Dan negara rugi 138,4 triliun rupiah Angka yang cukup besar Kasus BLBI itu teman-teman Sudah saudara tahu Itu memang saudara saya Tapi saya sebutkan Kalau masalah soal keadilan Kebenaran Itu buat saya tidak ada Pardon Maaf Lanjut dia Nah itu teman-teman Perbedaan sikap politik Antara Rahmawati dan Megawati Soekarno Putri Bahkan Dalam kesempatan yang lain teman-teman Bahkan Ibu Rahmawati itu menulis Terkait 12 dosa Megawati Soekarno Putri 12 dosa Itu pernah Ditulis Disampaikan oleh Ibu Rahmawati Walaupun memang Ibu Megawati Ini masih saudara dengan Ibu Rahmawati Tetapi dalam urusan politik Dalam urusan Kebijakan Keadilan Ini siapapun Akan bisa diungkap Oleh Ibu Rahmawati Walaupun itu saudara Kandungnya sendiri Kemudian yang Berikutnya teman-teman Yang kita kenang Dengan Ibu Rahmawati ini Dekat dengan para ulama Jadi dengan para Ulama ini sangat dekat Sehingga Beberapa kesempatan Ini Ibu Rahmawati ini Sering dimintai pendapat Oleh para tokoh Para ulama Mengenai Bagaimana Indonesia ini Menjadi lebih baik Jadi menurut saya Teman-teman Perjuangan Ibu Rahmawati ini Harus diapresiasi oleh Pemerintah Karena Bagaimana juga Yang pertama Ibu Rahmawati adalah Putri dari Proklamator RI Pak Soekarno Yang pertama itu Yang kedua Perjuangan Ibu Rahmawati Cukup Luar biasa juga Dalam membangun Kehidupan demokrasi Berbangsa dan Bernegara Pada saat Beliau masih hidup Nah itu teman-teman Terkait Ibu Rahmawati Soekarno Putri Yang hari ini Beliau meninggalkan Kita semua Untuk Menghadap Kehadatan Allah S.W.T Dan sekali lagi Teman-teman Kita berdoa Mudah-mudahan Ibu Rahmawati Mendapatkan tempat Disisinya Diampuni dosanya Dan Pihak keluarganya Semoga diberi Kesabaran Dan terima kasih teman-teman Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini